Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore Pesona Inspira Di Wana Soboden sekitarnya Apa kabar hari ini? Semoga baik Sehat, semangat, beraktivitas Di hari ini Selasa 19 September 2023 Kembali lagi 92,1 FM Radio Pesona Stasiun Informasi Terbaikmu hadir Dan ini Ada yang mungkin lama Nungguin Kenapa sih kok jaksa menyapa kok gak hadir Nah sekarang nih saatnya Yang kangen yang tanya Langsung saya jam di sore hari ini Kita akan ngobrol-ngobrol Bersama dengan jaksa menyapa Dan kira-kira tema kita hari ini Apa ya gitu kan Nah di studio Radio Pesona Pastinya sudah hadir Kedua Ada satu lagi nih Ada tiga narasumber Kita ya Pesona Inspira Dari Kejaksaan Negeri Wonosobo Di jaksa menyapa kali ini Akan saya sapa dulu Sebelum jaksanya menyapa Saya sapa dulu ya Pesona Inspira Yang pertama ada Bapak Trihantoro SH Selaku Kepala Subbagian Pembinaan Pak Trihantoro selamat sore Bapak Selamat sore Mbak Iya apa kabar Pak sore hari ini Baik Mbak Baik sehat ya Pak ya Semangat ya Semangat tetap Iya kemudian juga Selain Pak Trihantoro Ini saya panggilnya Pak Tri Atau Pak Hantoro Atau Pak Tri saja Pak Tri saja ya Oke Pak Tri ini Selaku Kepala Sebagian Pembinaan Di Kejaksaan Negeri Wonosobo Sudah berapa lama Pak Di Kejaksaan Negeri Wonosobo Pak Saya baru dua tahun Dua tahun Sebelumnya nih Sebelumnya Kalimantan Oh di Kalimantan ya Kapasulo Tapi kalau aslinya mana Pak Asli Jogja Pak Asli Jogja Akhirnya Di Wonosobo juga ya Pak ya Baru dua tahun Oke Selain Pak Tri Ini ada juga Ibu Retno Dawanti Eskom Selaku Kawur TU Dan Kepegawaian Ibu Retno selamat sore Selamat sore Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Iya bisa ditarik aja Nah Dari pertama Iya Apa kabar Ibu Retno Hari ini Alhamdulillah Baik Mbak Sehat semangat ya Semangat Walaupun udah sore Mendung-mendung Tapi semangat ya Bu Iya semangat Kita hangatkan suasana sore hari ini Iya Oke kenal juga nih Sama Bu Retno Dawanti nih Udah lama juga di Wonosobo Atau memang domisili Di Wonosobo sebelumnya Alhamdulillah saya udah 13 tahun di Wonosobo Udah Ya sudah Mendarah daging lah Di Wonosobo Aslinya mana nih Bu Asli saya Kulon Progo Dekat Cuma dua jam aja dari sini Iya Mungkin Sebelumnya nih Pernah kenal Sama-sama Jogja Sama-sama Jogja Sama-sama Jogja Satu jurusan ya Oke baik Dan Ibu Rutno Dawanti ini Selaku kawur TU dan kebegawaian Iya betul Di Jaksaan Negeri Wonosobo Oke ada satu lagi Oh enggak Gak apa-apa nih Ada Mbak Lailia juga nih Yang bersama kita Lailia Husna ya Staff Intel Kejari Wonosobo Halo Assalamualaikum Ya Waalaikumsalam Mbak Husna apa kabar? Baik Mbak Alhamdulillah Sehat ya Semangat Oke Ini udah disiapin micnya sendiri loh Padahal Mbak Husna nih Udah berapa lama Mbak Husna di Wonosobo? Sekitar satu setengah tahun Satu setengah tahun baru aja ya Aslinya mana Mbak? Aslinya kebumen Aslinya kebumen Oke Ini kita akan ngobrol-ngobrol Bersama dengan Narasumber kita Pesanur Inspira Ada Jaksa Menyapa Dan kita akan bahas Mungkin ini juga Salah satu hal yang ditunggu ya Karena kita akan bahas tentang Penerimaan CPNS Kejaksaan Republik Indonesia Dan kira-kira Nanti seperti apa gitu ya Pesanur Inspira Boleh langsung gabung Di 0823 2383 9996 Jadi langsung saja Bisa gabung di 0823 2383 9996 Untuk tanya-tanya mungkin Formasinya Atau syarat-syaratnya Kira-kira apa aja Itu nanti bisa ya Oke Ini kan Kita lagi Mau membahas Tentang penerimaan CPNS Kejaksaan Republik Indonesia Ini gimana nih Mungkin Penerimaan CPNS Di Kejaksaan Republik Indonesia ini Mungkin silahkan Mau siapa dulu yang Pak Kasubakbindul Baik Mbak Terima kasih ya Saya jelaskan sedikit Mbak Memang ini Kejaksaan Akan mengadakan penerimaan Ini CPNS Dengan jumlah Formasi Semuanya itu Ada Empat jabatan Empat jabatan itu Dengan jumlah Formasi Sekitar 7.800an 7.800an Itu Untuk tahun yang Paling banyak Mbak Apa saja sih Jabatannya itu Yang pertama itu Jabatan Jaksa Ahli pertama Jaksa Terus yang kedua itu Ada petugas barang bukti Ada yang ketiga Pengelolaan Penanganan perkara Dan yang keempat itu Penjaga tahanan Nah itu Mbak Oke ada Formasinya Ada empat itu tadi ya Pak Ada Jaksa Terus juga ada Petugas barang bukti Pengelola Penanganan perkara Pengelola penanganan perkara Dan juga Dan penjaga tahanan Penjaga tahanan Oke Nah ini Formasi yang tersedia ini Banyak kan Pak Kira-kira Pak Banyak Bu Ini ada sekitar 7.800 Kalau dirinci itu Untuk Jaksa Sekitar 2.000 Untuk Jaksa itu 2.000 Untuk petugas barang bukti itu Ada 1.446 Terus untuk Pengelola Penanganan perkara Ini Ada 2.142 Dan untuk Penjaga tahanan Ada Sekitar 2.258 Orang Oke Ada banyak ya Pak Terus ada lagi Ada lagi Pak Terus Untuk syarat Kualifikasinya Ini Yang jelas Untuk Jaksa itu S1 S1 Hukum Dan untuk Petugas barang bukti Ini Pendidikannya D3 Syaratnya D3 Ekonomi Manajemen Teknik informatika Akutansi Komputer Sekretariat Hubungan Masyarakat Perpajakan Administrasi Atau Perkantoran Terus Syarat Kualifikasi Pendidikan Untuk Pengelola Penanganan Perkara Yaitu SLTA Atau SMA Sederajat Begitu juga Dengan Penjaga Tahanan Yaitu Penjaga Tahanan Itu Syaratnya SLTA Atau SMA Sederajat Sama Begitu Kira-kira Jadi Memang Formasinya Juga Disesuaikan Dengan Kualifikasi Pendidikan Jenjang Pendidikan Dan calon Peserta PNS Oke Nah Ini Kelengkapan Berkas-berkas Dan juga Syarat Tambahan Pada Formas Itu Apa Saja Sih Silahkan Mungkin Bu Retno Oke Untuk Kelengkapan Berkas-berkas Itu Sebenarnya Untuk Para Pendengar Pesona FM Semuanya Sebelumnya Kalau Sekarang Itu Sosial Media Sudah Ini Banget Ya Mbak Sudah Sudah Sangat Mudah Untuk Diakses Itu Kalau Di Kejaksaan RI Itu Sangat Aktif Di Instagram Lewat Biropek Kejaksaan Silahkan Follow dulu Instagram Biropek Kejaksaan Di situ Semuanya Lengkap Mulai Dari Kapan Pelaksanaannya Syarat-syaratnya Itu Apa Itu Ada Di situ Semua Karena Kemarin Sebenarnya Ada Apa Kita Ada Pemunduran Tanggal Pelaksanaan Itu Resmi Dari BKN Dari Badan Kepegawaian Negara Yang Pada Awalnya Di Tanggal 16 September Untuk Pengumuman Seleksi Itu Diundur Menjadi 30 September 30 30 30 30 September 19 September Kemudian Untuk Yang kedua Sesi Yang kedua Itu 30 September Sampai Dengan 3 Oktober Dan Pendaftaran Pendaftarannya Itu Mulai besok Kebetulan Di tanggal 20 September 2023 Nanti Silahkan Langsung Ke Portal SCASN Itu Untuk Untuk Sekarang Karena Pendaftarannya Sudah Online Semua Yang penting Yang pertama Untuk Mendengar Persona FM Semua Persiapkan Berkas-berkasnya Terlebih Dahulu Sebelum Nanti Di Upload Di Portal SCASN Oke Jadi memang Silahkan Berkas-berkasnya Mulai Dipersiapkan Dulu Ada Data dirinya Kemudian Data Dukung Lainnya Ada Foto Ada Surat Keterangan BMI Ada Lamaran Itu Semua Untuk Format Surat Lamaran Sudah Tersedia Di Portal S.ID Slash CPNS Kejaksaan 2023 Di Situ Bisa Di Akses Untuk Formatnya Sudah Disediakan Terus Nanti Tinggal Mengisi Kelengkapan Data Diri Termasuk Untuk Melengkapi Itu Kan Ada Foto Pas Foto Dan Swap Foto Swap Foto Itu Yang Gimana Terus Yang Pas Foto Harus Berkemeja Putih Dan Ber Background Merah Sudah Sudah Ada Ketentuannya Jadi Sudah Sudah Bingung Nanti Background Apa Ya Nanti Pakai Baju Apa Ya Sudah Ditentukan Dengan Mengenakan Atasan Atasan Kemeja Putih Kemudian Background Merah Terus Ya Kalau Mau Bagus Ya Dikang Foto Gitu Oke Jadi Berkas-berkas Masuk Foto Ini Juga Dipersiapkan Ini Juga Tidak Hanya Kualifikasi Pendidikan Juga Tidak Hanya Ilmu Hukum Saja Ya Pak Ini Juga Ada Ekonomi Manajemen Komputer Ini Itu Harus S1 Hukum Kalau Yang Jaksa Harus S1 Hukum Tapi Petugas Barang Bukti Ini Dari Berbagai Kualifikasi Pendidikan Jurusan Bahkan Yang Pengelola Penanganan Perkara Dan Penjaga Tahanan Ini SMA SMA Oke Ini Punya Kesempatan Besar Pesoran Inspira Yang Mau Daftar Untuk Menjadi CPNS Di Kejaksaan Negeri Siapa Tahu Nanti Lolos Ya Kan Gak Tahu Namanya Rejeki Harus Dicoba Dulu Oke Nah Untuk Waktu Pendaftaran Dan upload Berkas Kelengkapan Seperti Apa Untuk Upload Berkas Itu Bisa Dimulai Di Tanggal 20 September 2023 Sampai 9 Sampai Dengan 9 Oktober 2023 Jadi Sebelum Masa Tenggang Waktu Sampai 9 Oktober Itu Kalau Menurut Saya Mending Diteliti Lagi Ada Kurang Kurangnya Apalagi Jangan Sampai Ada Yang Kurang Jangan Sampai Nanti Ketika Pas Mau Upload Aduh Masih Ada Yang Kurang Ini Masih Ada Yang Harus Jalan Kesana Kadang Memang Untuk Pendaftaran Ini Kadang Dibutuhkan Sedikit Perjuangan Sedikit Usaha Untuk Apa Effort Kita Untuk Nyari Berkas Ngelengkapin Berkas Jadi Karena Ini Masih Ada Kesempatan Waktu Juga Yuk Mohon Dimanfaatkan Kita Lengkapin Masih Ada Waktu Panjang Kalau Menurut Saya Masih Bisa Ini Bukan Karena Cepet Tapi Santai Aja Memanfaatkan Waktu Yang penting Berkasnya Lengkap Jangan Sampai Ada Yang Terlewat Dan Ini Ada Nggak Untuk Kriteria Pelamar Berdasarkan Jenis Formasi Apakah Formasi Khusus Formasi Umum Kalau Untuk Yang Calon Jaksa Dan Petugas Barang Bukti Serta Pengelola Penanganan Perkara Serta Penjaga Tahanan Itu Dibedakan Dari Batas Umur Pelamarnya Dari Batas Umur Pelamar Untuk Yang Calon Jaksa Itu Setinggi-tingginya 27 Tahun Pada Saat Melamar Sedangkan Untuk Yang Petugas Barang Bukti Pengelola Penanganan Perkara Serta Penjaga Tahanan Berusia Setinggi-tingginya 35 Tahun Saat Mendaftar Begitu Oke Jadi itu Dia Pesona Inspira Berusia Setinggi-tingginya 27 Tahun Pada Saat Melakukan Pendaftaran Di portal SSCASN BKN Untuk Jaksanya Minimalnya 18 tahun Minimalnya 18 tahun Untuk Jaksa Maksimalnya 27 Tahun Oke Nah ini ada Kriteria lain Gak sih Pak Kayak harus Menguasai bahasa Inggris juga Gitu kan Atau Seperti apa Silahkan nih Pak Kriteria lain Untuk Tufel itu Harus 450 Minimal 450 Kalau misalnya Belum Kebetulan Belum pernah Ikut Tufel Apakah harus Ikut dulu Atau bisa Di skip Pak Kira-kira Harus Itu wajib Di persyaratan Itu wajib Harus Tes Tufel Harus ada Minimal 450 Oke Berarti ini Gak bisa di skip Ya Pak Harus ada Tes Terlebih dahulu Oke Kira-kira harus Kumlot juga Gak nih Pak Kalau harus Kumlotnya Itu Gak harus Tapi ada Kesempatan Untuk Pelamar Bagi yang Kumlot Begitu Oke Jadi memang Ini ada Beberapa Kriteria Nah ini Apakah ada Ada juga untuk Formasi Disabilitas nih Karena sekarang kan memang Sudah Ramaham gitu ya Setara Disabilitas juga punya Hak yang sama Apakah disabilitas juga punya Posisi atau Formasi untuk Mendaftar di Kejaksaan Negeri Monosobo nih Betul Untuk disabilitas Petugas barang bukti Kita Slotnya ada 100 orang Dan Untuk Pekelola penanganan Perkara Ada 57 orang Itu Lumayan banyak Kesempatan Sangat terbuka Lebar Baik untuk Disabilitas Maupun yang umum Jadi semoga Rezekinya Iya Semoga rezekinya Jadi pesawat inspirasi Silahkan Ini masih ada Kesempatan Gitu ya Untuk bisa Mendaftar Ini baru Dimulai besok ya Iya Ya Silahkan langsung saja Gitu Nah Untuk E-Matera ini Biasanya kan Suka Jadi pertanyaan Gimana sih caranya Gitu ya Sekarang E-Matera ini udah Caranya elektronik Gitu Nah ini bisa dijelaskan Mungkin nih Ini karena banyak Pelamar-pelamar yang Masih bingung nih Gitu Iya Saya juga baru pertama Ini sebenarnya Mbak tahu sekarang Ternyata Materai itu Berupa E-Materai Karena Itu biasanya Dipakai untuk Surat pernyataan Yang mana Surat pernyataannya Itu kan Sudah ada formatnya Terlebih dahulu Nanti silahkan Diisi dengan Data identitas Pelamar Kemudian Disesuaikan dulu Dengan isiannya Jangan sampai ada yang Salah ketik Atau gimana Kemudian Setelah Semuanya Betul Kemudian Diprint Dan ditanda tanganin Kemudian Setelah ditanda tangani Untuk Di upload kembali Nah Di proses pengupload Petan itu Ada Untuk Membubuhkan E-Materai Nah Sebenarnya Di portal BKN Sendiri Itu juga Ini juga Saya ambil Dari portal BKN Bagaimana Untuk Membubuhkan E-Materai CPNS 2023 Itu Setelah Setelah Apa itu Pada Halaman SSCASN .bkn .go.id Kemudian Login Kan Para pelamar Memasukkan NIK Dan password Yang telah Terdaftar Sebelumnya Kemudian Mengisi Biodata diri Secara lengkap Kemudian Memilih Jenis seleksi Yang akan Dilamar Kemudian Melakukan Pendaftaran Formasi Kemudian Untuk Mendaftar Akun E-Materai Silahkan Diklik Registrasi E-Materai Dengan Mengisi Email Dan membuat Password Kemudian Ada link Untuk Aktivasi Akun Dan Disini Akan Langsung Diarahkan Kematerai Elektronik Dotcom Kemudian Setelah Melakukan Pembelian Biasanya Sekarang Untuk Pembelian Itu Melalui E-Money Ada OVO Ada E-Pay Dan lain sebagainya Sepertinya Berlengkap Berlengkap Sepertinya Juga bisa Memang karena Jamannya elektronik Matranya juga Elektronik Jadi nanti Pembayarannya Juga secara Elektronik Dengan berbagai Cara Juga Oke Pak Tri Kalau misalnya Daftar Penempatannya Kira-kira Dimana Aja Pak Penempatannya Harus siap Ditempatkan Dimana Aja Kayak dulu Bapak juga Di Kalimantan Saya gak cuma Di Kalimantan Dulu pernah Di Sulawesi Di mana Banjarnegara Dekat pernah Juga Explore Indonesia Explore Indonesia Seluruh Indonesia Kan provinsi Ada berapa 33 Kalau gak salah Nah jadi Sesuai daerah hukumnya Ada 33 Kejaksaan tinggi Tambah lagi Satu Kejaksaan agung Penempatannya Di situ Semua Seluruh Indonesia Oke Nah mungkin ada tips Atau mungkin ada yang pengen Disampaikan untuk Pesanang Inspira Yang mau daftar gitu ya Bahwa jangan takut Untuk explore Indonesia Kayak bapak nih dulu Gimana nih pak Awal-awal Daftar gitu ya Dan akhirnya harus Penempatan pertama Dimana dulu pak Saya Sulawesi mbak Di Sulawesi Nah kira-kira tuh Bagaimana gitu pak Biar Pesanang Inspira Juga termotivasi Untuk tidak takut Menjelajah Indonesia Biar termotivasi Biar termotivasi pak Iya Silahkan pak Iya saya pak Saya mengimbau aja Kepada pemuda Pemuda-pemuda Di Wonosobo Khususnya Supaya ikutlah Pendaftaran ini Karena ini Tidak dipungut biaya Tanpa biaya Dan ini merupakan Kesempatan yang bagus Karena Baru tahun ini Sekitar 7 ribuan Lebih itu Pegawai Kalau dulu Dulu kan tahun 2022 kan Tidak ada kan 2021 Baru ada itu Baru 2021 Sekitar 4 ribu Kalau tidak salah Itu 2 ribu atau 4 ribu Itu Ini paling banyak Ini Jadi Mau ditempatkan Dimanapun Ya kita harus siap Ya Makanya yang dicari kan Kalau untuk Khusus jaksa ya Itu Belum menikah Belum pernah menikah Gitu Jadi agar siap Mentalnya Biar penempatan jauh pun Harus siap Karena Kalau seandainya Sudah menikah Kan Apa Kalau seandainya Apalagi Istri kan Ada suaminya Kan apalagi punya anak Kan pasti enggak Mentalnya kurang anu Makanya begitu Dicari Yang belum menikah Dan belum pernah menikah Gitu Bukan pada tinggal Boleh nikah Nanti kalau sudah jadi jaksa Baru boleh menikah Oke Jadi memang Ini biar gak repot lah ya Pak Ya Betul Kesana kemari Itu Ya pasti nih Mentalnya harus siap Harus siap Harus siap Karena Memang Nanti kita ditempatkan Jauh-jauh Memang harus siap Mental Harus siap Apalagi nanti Itu pendidikan jaksa Itu lama 6 bulan Sitar 6 bulan Mental Pasti nanti Dilatih semua Itu dididik Di sana Ya saya kira itu Mbak Iya Jadi Pasal inskira Gak usah Takut nih Kayak Pak Ter juga Sudah Menjelajah Sulawesi pernah Kalimantan Kalimantan pernah Oke Nah Nanti kita akan Tanya-tanya lagi Kepada Narasumber kita Di jaksa menyapa Jadi pesanan inskira Anda masih Bersama kami Yang mau tanya Langsung aja boleh Di 0823 2383 9996 Kita akan kembali Sesaat lagi Bersama jaksa menyapa Masih bersama saya Mita Dan dua narasumber kita Ada Pak Tri Dan juga Ibu Retno 92,1 FM Radio Pesona Stasiun informasi Terbaikmu Dialog hari ini Masih bersama dengan Jaksa menyapa Kita masih ngobrol-ngobrol nih Kayaknya seru banget ya Penerimaan CPNS Untuk Kejaksaan negeri Yang Akan ditempatkan Di Seluruh Daerah di Indonesia Jadi Pesana Inspira Ini Boleh daftar Ini mungkin tadi ada yang Aduh Dipikir di Wonosobo aja Gitu ya Tapi ternyata harus siap Penempatan di seluruh Indonesia Tapi tadi udah dikasih tips Dari Pak Tri nih ya Untuk siap mental Pokoknya Siap menjelajah gitu ya Pak ya Iya betul Jangan takut Nah Akhirnya Ini yang pengen saya tanyakan nih Dari masing-masing Formasi gitu ya Dari Jaksa Itu Kerjaannya tuh Ngapain aja Terus petugas barang bukti Kira-kira Dari berbagai kualifikasi pendidikan nih Ngapain juga gitu ya Pengelola penanganan perkara Dan juga penjaga tahanan Itu kira-kira Ngapain aja sih gitu Silahkan nih mungkin Siapa yang mau menjawab Untuk Jaksa mungkin Pak Bin ya Silahkan deh Pak Karena saya Jaksa Oke silahkan Pak Oke makasih Pak Jadi Jaksa itu Tahunya orang kan melakukan Apa ya Sidang Yang sidang-sidang itu kan Mbak Yang penuntutan itu Tapi Sebetulnya banyak Tugas Jaksa itu Tugas dan kemenangan Jaksa itu Banyak Di dalam Undang-Undang Kejaksaan itu Di antaranya apa Satu Di bidang pidana Nah bidang pidana ini Yaitu Melakukan penuntutan Melakukan penetapan hakim Melaksanakan pengawasan Terhadap putusan Hakim Dan melakukan penyidikan Juga bisa melakukan Melengkapi berkas perkara Itu Itu dalam bidang pidana Ya Mbak ya Terus Dalam bidang perdata Itu kejaksaan dengan Surat kuasa khusus Dapat bertindak Baik di dalam Maupun di luar pengadilan Untuk dan atas Nama negara Atau pemerintah Jadi Dibidang perdata Jaksa itu Bisa sebagai JPN Jaksa pengacara negara Mewakili Negara Lembaga instansi Atau BUMN Milik negara Jadi bisa wakili Terus yang ketiga Di bidang ketertiban Dan ketenteraman umum Kejaksaan itu Dapat menyelegarakan Kegiatan-kegiatan Yaitu Satu Peningkatan kesadaran Dalam hukum masyarakat Pengamanan kebijakan Penegakan hukum Pengawasan peredaran Barang cetakan Pengawasan Kepercayaan Yang dapat membayangkan Masyarakat dan negara Pencegahan penyelenggunaan Dan penodaan agama Dan penelitian Dan pengembangan hukum Setelah data Kriminalistik Jadi itu tadi Mbak Apa tugas Dan kewenangan Jaksa itu Jadi enggak Hanya sidang Nuntut itu Banyak Tugas dan kewenangan Jaksa Saya kira itu Mbak Oke jadi ini memang Banyak sekali Untuk pekerjaan Pekerjaan Dari Jaksa Tapi yang pasti ini Dari Kualifikasinya adalah S1 S1 hukum Oke Itu tadi Pesoran inspiran Ternyata ini Pak Trini juga sebagai Pengacara negara ya Pak Iya Bisa juga Oke Nah Untuk Formasi yang lain nih Bu Retno nih Mungkin kayak Petugas barang bukti Itu tuh kira-kira tuh Kerjanya tuh Apa sih Gitu ya Pesoran inspiran Juga bertanya-tanya gitu Iya Karena kan Orang taunya Kalau di Ngantor di Kejaksaan itu Jaksa ya Pak Ternyata Padahal banyak bidangnya Sebenarnya banyak banget ya Iya Di Kejaksaan juga Banyak yang Lulusan komputer Banyak yang Apa Dari non-hukum Juga banyak Ada yang dari Manajemen Administrasi Bisnis pun Ada gitu Nah Salah satunya itu ada Di petugas barang bukti Itu adalah Untuk melakukan Administrasi Barang bukti Yang berkaitan Dengan perkara Karena kan Di kejaksaan itu Yang dalam hal Penanganan perkara Itu pasti ada Barang bukti yang Nantinya diserahkan Ke kejaksaan Nah disitulah Petugas barang bukti Bertugas untuk Mengelola Dan Memudahkan Masyarakat Nantinya Dalam hal Pengembalian Barang bukti Dan di kejaksaan Sendiri Untuk Apa itu Administrasi Barang bukti Ketika nanti Proses persidangan Sampai nanti Selesai Sudah putusan Untuk Mengambil Barang bukti itu Dan di kejaksaan Negeri Wonosobo Sendiri Itu tidak ada Penghutan biaya Dan Pasti akan Terlayani Dengan cepat Itu harapan kami Juga pengennya Memudahkan Masyarakat Gitu Terus Kemudian Untuk Penjaga Tahanan Tentunya Penjaga Tahanan Ini Adalah tugasnya Melakukan Penjagaan Pembinaan Pengawalan Dan Pengelolaan Tahanan Jadi nanti Penjaga Tahanan Ini yang Bertugas Karena Kita itu Kan Kerjanya Di dua Tempat ya Pak Tri Kadang Di pengadilan Di pengadilan Di rutan Juga Jadi Tahanan Itu kan Kita Titipkan Di rumah Tahanan Monosobo Kemudian Nanti pada Proses Persidangan Kita bawa Ke pengadilan Nah disitu Yang membawa Adalah Penjaga Tahanan Makanya Di salah satu Syarat Untuk penjaga Tahanan Itu ada Sertifikat Beladiri Nah itu Salah satu Fungsinya Yaitu Jangan sampai Nanti kita Kalah Dengan Tahanan Ini cewek Cowok Juga Enggak Benih Cewek Cowok Saya Tembakan Sedikit Harus yang Panggung Harus yang Bisa Beladiri Makanya Tadi kan Untuk Penjaga Tahanan Sama Jaksa Nah Jaksa Itu Tadi kan Tidak Ada Untuk Disabilitas Dia Disabilitas Hanya Untuk Petugas Barang Bukti Dan Pengelola Penanganan Perkara Jadi Untuk Penjaga Tahanan Dan Jaksa Tidak Tidak Ada Nanti Kalau Disabilitas Untuk Pengawal Tahanan Kekasih Anda Enggak Cocok Kan Jadi Kira-kira Ini memang Bisa Dikerjakan Betul Jadi Penjaga Tahanan Ini Harus Yang Tangguh Punya Kemampuan Beladiri Setidak Nah Ini Ada Pertanyaan Juga Dari Sarah Di Wonosobo Ini Yang Perlu Saya Siapkan Selain Berkas Ini Kayak Ada Tes Tes Itu Saya Harus Mempelajari Apa Apakah Sama Dengan CPNS Yang Lain Ada TIU TWK Dan Lain Sebagainya Nah Silahkan Bu Ya Betul Untuk Tes Yang Perlu Dipersiapkan Ya Sama Seperti Tes CASN Pada Umumnya Semuanya Sama Ada Tes SKD Dan SKB Yang SKD Itu Ada Apa Untuk Pertamanya Itu Ada CAT Computer Assist Tanya Itu Dengan Materi Meliputi Tes Karakteristik Pribadi Tes Intelijensi Umum Atau TIU Dan Tes Wawasan Kebangsaan Itu Silahkan Untuk Dipersiapkan Dengan Kalau tips Dari saya Banyak Latihan Soal Banyak Ya Baca-baca Lagi Mungkin Kan Itu Dulu Materi Waktu Kita Sekolah Mungkin Untuk Sekarang Banyak Yang Lupa Sekarang Coba Diulang Lagi Dibaca-baca Lagi Pasti Pengetahuan Umumnya Juga Sangat Penting Untuk Kita Refresh Oke Ada lagi Rifai di Wonosobo Mau tanya Kalau yang Fresh Graduate Dan belum Pernah Bekerja di Instansi Lain Dan belum Bisa Punya Surat Rekomendasi Ini Apakah Bisa Mengikuti Tes CPNS Ini Bisa Banget Selama Sudah Memiliki Ijazah Dan Transkrip Nilai Karena Kalau Untuk Baru Surat Keterangan Lulus Belum Bisa Tapi Kalau Misalnya Sudah Memiliki Ijazah Dan Transkrip Nilai Ayo Coba Silahkan Banyak Sekali Peluang Yang Fresh Graduate Juga Barusan Lulus Sudah Punya Ijazah Walaupun Belum Pernah Bekerja Baru Pertama Mau Mendaftar Dicoba Siapa Tahu Rezekinya Tadi Kan Ada Tes Tes Untuk Tes Ini Mulai Kapan Untuk Tes Untuk Jadwal Ini Selama Tidak Ada Perubahan Di Kami Nanti Kalaupun Ada Perubahan Pasti Akan Segera Di Infokan Melalui Media Sosial Biropek Kejaksaan Kalau Untuk Sesuai Jadwal Pengumuman Daftar Peserta Waktu Dan Tempat SKD CPNS Pada Tanggal 31 Oktober 2023 Sampai Dengan 3 November 2023 Begitu Oke Nah Di Sini Juga Ada Keterangan BMI Body Body Index Measurement Nah Ini Apa sih Bisa Dijelaskan Untuk Surat Keterangan BMI Itu Itu Bisa Didapat Pada Umumnya Di rumah Sakit Umum Daerah Setempat Itu Yang Mengukur Proporsional Badan Maksudnya Dari Tinggi Badan Dan Berat Badan Jadi Badan Pendek Tapi Kalau Misalnya Proporsional Bisa Memenuhi Asal Sesuai Dengan Standar BMI Tersebut Nah Ini Untuk BMI Ini Untuk Semua Kriteri Semua Jurusan Semua Formasi Oke Itu Dia Pesanan Inspira Silahkan Bisa Dapat Di RSUD Setempat Selain Tadi Ada Foto Ini Juga Harus Ada BMI Juga Betul Dan Surat Keterangan Bebas Narkoba Itu Juga Bisa Didapat Di RSUD Oke Baik Nah Ini Untuk Akses Websitenya Dimana Untuk Akses Websitenya Bisa Langsung Ke Biropek .kejaksaan.go.id Slash Pengumuman Slash CPNS Itu Nanti Langsung Ke Portal Pengumuman Beserta Surat Lengkapnya Dari Formasi Syarat Sampai Ketentuan Semuanya Ada Di Situ Oke Jadi Silahkan Ini Bisa Dicek Di Portal Portal Resmi Di SS Biropek .kejaksaan.go.id Slash Pengumuman Slash CPNS Nah Itu Dia Pesanan Inspira Bisa Diulang Sekali Lagi Mungkin Karena Yang Di rumah Biasanya Masih Nyatet Pelan Pelan Untuk Website Resmi Kejaksaan RI Untuk Pengumuman CPNS Ini Silahkan Akses Biropek .kejaksaan.go.id Slash Pengumuman Slash CPNS Atau Untuk Format-format Surat Lamaran Dan Surat Keterangan Itu Bisa Di S.id Slash CPNS CPNS Kejaksaan 2023 Atau Untuk Lebih Memudahkan Itu Nanti Ada Di Instagram Biropek Kejaksaan Nanti Di Search Biropek Kejaksaan Follow Langsung Nanti Semua Pengumuman Ada Keluar Di Situ Ada Info-info Di Media Sosial Kadang Ada Perubahan Jadwal Kemarin Pasti Ada Update Di Situ Oke Baik Tadi kan Pak Tris Sudah menjelaskan Kerjaannya Dari Jaksa Seperti Apa Kalau Bu Rutno Sendiri Di Kejaksaan Negeri Kira-kira Ngapain Aja Kegiatannya Apakah Menyenangkan Atau Melelahkan Tapi Menyenangkan Silahkan Ibu Ini Kalau Dari Saya Karena Saya Masuk Dari D3 Komputer Pertamanya Itu Pasti Explorer Saya Juga D3 Komputer Masuk Kejaksaan Terus Kan Beda Jauh Yang Nyimpangnya Kejaksaan Komputer Saya Juga Tidak Tau Kenapa Bisa Nyasar Tapi Setelah Dijalanin Asik Juga Ternyata Jaksa Ini Saya Dulu Benar-benar Pertama Kali Masuk Benar-benar Nol Jaksa Apa Saya Tau Kejaksaan Itu Ngapain Aja Saya Tau Tapi Alhamdulillah Sekarang Informasinya Juga Gampang Diakses Gitu Kemudian Oh Jaksa Itu Ini Aja Karena Saya Dari Komputer Saya Lebih Ke Administrasi Penanganan Perkara Dan Administrasi Kepegawaian Karena Di Kejaksaan Sendiri Ada Pegawai-pegawai Yang Harus Naik Pangkat Ada Yang Harus Naik Gaji Berkala Nah Disitu Tugas Saya Untuk Mengurus Administrasi Dari Pegawai Oke Jadi Ini Pasoran Inspira Contoh Nyata Kalau Jaksa Ada Contohnya Pak Tri Yang Sudah Bercerita Pak Tri Hantoro Ini Sementara Yang Satunya Lagi Bu Ruta Dewati Menjelaskan Bahwa D3 Komputer Nah Ini Yang Terakhir Ini Pertanyaan Juga Mewakil Ini Pasoran Inspira Pemberkasan Berkas Asli Dan Lokasi Pemberkasannya Dimana Dan kira-kira Seperti apa Silahkan Ya Terima kasih Untuk Penerimaan CPNS Kejaksaan Tahun Ini Untuk Pemberkasan Secara Asli Berkas Asli Sudah Tidak Ada Sepertinya Sudah Di Upload Semua Lewat SSCASN Nanti Ketemunya Lagi Itu Yang Di Tanggal 31 Oktober Jadi Langsung Jadi Ketika ada Upload Berkas Ini Berkas Kelengkapan Semuanya Nanti Tapi ada Ini Saya Sampaikan Dulu Mbak Itu Pada Saat Upload Berkas Di Tanggal Batas Waktu 9 Oktober Nanti Akan Diseleksi Administrasi Kemudian Ada Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 10 10 Oktober 2023 10 Oktober 2023 Masih ada Masa Sanggah Masa Sanggah Itu Kayak Kalau ada Yang Kurang Selama 3 Hari Untuk Menjawab Masa Sanggah Dan Untuk Memperbaiki Kesalahan Jadi Masih Ketika Ada Yang Salah Pun Kita Masih Ada Waktu Untuk Memperbaiki Kesalahan Jadi Nanti Sampai Finalnya Di penarikan Data final Di 24 Oktober 2023 Dan Di penjatualan SKD CPNS Tanggal 27 Oktober 2023 Nah Disini Yang Mungkin Nanti Ada yang Tanya Setelah Penjatualan SKD Ini Kita Gimana Tesnya Gimana Kayak Gitu Nah Disinilah Nanti Di Portal SSCASN Itu Kita Bisa Milih Tempat Tempat Tes Jadi Kadang Kalau Saya Baca Di Apa Itu Media Sosial Dari Biropek Ada Yang Menanyakan Misalnya Saya Di Wonosobo Tapi KTP Saya Wonosobo Apakah Saya Harus Tesnya Di Semarang Atau Dimana Kebetulan Saya Lagi Nyambi Kerja Di Jakarta Ini Gimana Gitu Apakah Harus Saya Pulang Dulu Ke Semarang Atau Gimana Nah Itu Ada Kesempatan Untuk Memilih Tempat Tes Sesuai Dengan Domisili Pada Saat Itu Juga Jadi Bisa Tesnya Di Jakarta Jadi Tempat Tesnya Tergantung Domisili Aja Gak Bapak 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 Ini Ada Pertanyaan Dari Murni Mau Nanya Terkait Persyaratan Tufel Calon Jaksa Apakah Boleh Menggunakan Tufel Prediction Dari Kampus Boleh Asal Skornya Di Atas 450 Oke Boleh Semoga Terjawab Murni Boleh Pakai Tufel Jadi Tufel Harus Tes Lagi Soalnya Saya Pengalaman Saya 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 Dulu Memakai Itu Tufel Itu Dari Dari Kampus 450 Siap Ini ada Ini Jangka Waktunya Tufel Jadi Masa Berlakunya Kita Harus Yang Baru Tufel Kalau Sudah Salah Ada Sudah Sudah Ada Berapa Bulan Untuk Masa Berlakunya Biasanya Itu 6 Bulan 6 Bulan Diperpanjang Oke Jadi Kalau misalnya Dari Tadi Yang ditanyakan Dari Kampus Tapi kalau Sudah 2 tahun Yang lalu Berarti Ini harus Refresh Lagi Harus upgrade Oke Itu ya Murni Semoga Terjawab Ada juga Lukis Selamat sore Bapak Ibu Mau tanya Jika sudah serjana Tapi Mendaftar Formasi SMA Apakah Nanti Bisa Menyesuaikan Pendidikan Bisa Nanti Setelah Masuk Menggunakan Ijasa SMA Kemudian Diterima Kemudian Menjadi CPNS Kemudian Setelah Itu Kita harus Tunggu dulu Setelah Menjadi PNS Satu Tahun Setelah PNS Baru Kita Bisa Sesuaikan Ijasa Sarjananya Tapi Ada Ketentuannya Asal Sesuai Bidang Yang Ditanganinya Misalnya Kayak Saya Basiknya Dari Komputer Tapi Saya Daftarnya Dari SMA Dulu Saya Daftar SMA Masuk Kemudian Saya Sudah PNS Satu Tahun Karena D3 Komputer Karena Pengadministrasi Perkara Bisa Disesuaikan Jadi Bisa Disesuaikan Nah Itu Pertanyaan Pertanyaan Tadi Sudah Terjawab Ini Karena Sudah Habis Kita Berasa Sudah Satu jam Ngobrol Sudah jam Empat Ini saatnya Kita Closing Statement Mungkin Ada Harapan Atau Juga Ada Himbauan Atau Juga Ada Motivasi Dari Masing-masing Narasumber Sebagai Closing Statement Kita Di Jaksa Menyapa Edisi Selasa 19 September 2023 Silahkan Dari Masing-masing Narasumber Mulai Pak Teridula Atau Dari Burut Dulu Silahkan Yang 10 Pesan Pesan Pada Lulusan Sarjana SMA Khususnya Wonosobo Diharapkan Daftar Aja Ikut-ikut Ikut Tes Karena Ini Gratis Tanpa Biaya Tetap Semangat Karena Ini Peluang Kesempatannya Bagus Sekali Karena Banyak Sekali Yang Diterima Juga Informasinya Banyak Mungkin Itu Aja Terima Kasih Mendaftar Jangan Takut Ditempatkan Dimana Betul Oke Jadi Silahkan Kalau Dari Saya Kalau Saya Sangat Exciting Dengan Adanya Pembukaan CPNS Ini Kita Butuh Darah-darah Muda Kita Butuh Penyegaran Ayo Pada Daftar Mumpung Apa Ini Formasinya Banyak Sekali Kesempatan Tahun Depan Belum Tentu Akan Dibuka Lagi Dipersiapkan Dengan Matang Baik Secara Materi Fisiknya Juga Jangan Sampai Nanti Pada Saat Tanggalnya Bisa Sakit Tahun Jangan Sampailah Pokoknya Dan Jangan Lupa Berdoa Semoga Rejekinya Iya Pastinya Berdoa Dan Berusaha Dan Jangan Lupa Restor Orang Tua Iya Betul Itu Betul Itu Bener Oke Dan Silahkan Masalah Inspira Tadi Sudah Disampaikan Tadi Sudah Ada Yang Nyatet Kalau Misalnya Masih Bingung Silahkan Di Follow Aja Ini Akun Instagram Biar tahu informasi-informasi Nanti disana mungkin Bisa DM Atau bisa ada layanan Kontak yang bisa dihubungi Bisa tanya-tanya disana Dan karena sudah satu jam Kebersamaan kita Sudah jam 4 lebih Berarti saatnya saya juga harus pamit Terima kasih sekali Pak Tri Terima kasih Terima kasih Sukses selalu Dan semoga ini Pasaran Inspira juga sukses Mengikuti CPNS Untuk Kejaksaan Republik Indonesia Terima kasih Saya Mita Dan Arus Sumber pamit Selamat sore Sampai ketemu lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh